Intro Makanya Rasulullah nanti ngentikan dan hadis ini saya pegang betul jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenah meskipun dohirnya salah terus Nabi ceritakan nahabrun min ahbari bani Israel dulu itu ada orang alim dari bani itu orang soleh sekali alim sekali tapi ketika beliau sodakoh itu dikasihkan sama maling fatahat dasar nas orang geger, orang alim sodakoh maling kontroversi belum selesai hari kedua dikakno lontek, dikakno wang nakal wager mana ini orang alim kemalang amal lontek, wager geger belum selesai hari ketiga, dikakno wang suga jadi tiga hari itu keliru terus tapi beliau orang alim orang ini dipuji Nabi kata beliau begini orang ngantik dati lontek, wak kepengen golek duwe dati wingi itu tak kei do, wak dati lontek golek duwe itu tak kei tapi raksasa dati lontek fala'allaha antas ta'ifah saya memberi itu supaya dia gak jadi nakal betul gak? sampai ong facek singa kei duwe terus terus copet itu dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet? leo copet nganti nyopet itu golek duwe cung serau sah nyopet ya dina kita kei biasanya sedina untuk piro cung ya emang atau sewu yis kayak emang atau sewu rau sah nyopet artinya apa? sama-sama bentuknya itu ngasih tapi motivasinya bih yang paling sinis terakhir orang suka dikai orang suka ya bingung bah ya itu orang suka pakai duwe lontek gue medit itu raksasa yang seneng di duwe itu tak tambahin makanya masyur itu jadi artinya gini loh orang ngalihmu rasuh dipadak makanya ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteman dengan nasoro najron sampai nasoro najron soan ke nabi konsultasi tentang agama terus bagian riwayat nabi menghormati mereka itu beda dengan kita kita seperti itu gak boleh niru-niru amat karena kontennya beda kekuatan kita, iman kita dengan nabi itu beda tapi tetap ini menjadi hukum siapapun boleh nganalisis sesuai pahamnya masing-masing tapi tetap beda saya ulang lagi tetap beda karena tadi misalnya orang ngalim soleh terus senengahnya mulang rodo-rodo hayu ya kita harus sesuai paling banter sangka budu dati pinter sangka nakal dati solikah sangka kedonyan dati iling akhirat ya motif utamanya seperti itu senajan itu kok akhirnya kecoba hamdari terus diwayo ya tetap halal kan diwayo tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik makanya berjanji antara sifatnya nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasihan tapi nak semulang sampeyan semulang hamdani semuanya khusludanku sobo khusludanku kebodohan karena terus ilang deni sing ayu iki sing elak iki jadi orang penting iku faham tau orang sementing deni apal apa itu kan ngeri maka ini penting saya utarakan jadi apa nak ngetikan itu sebetulnya sederhana itu maknanya jauh afamangka namu'minang kamangkana fasiko saya itu merasakan saya kemarin 7 hari di korea itu 2006 banyak santri korea ngaji saya yang pas praingan kenapa saya yang diundang sebenarnya saya itu gak diundang mereka minta saya ngaji beberapa kali sudah ngaji di indonesia terus mereka minta sekali-kali ngaji di korea aku yang bilang gini tapi waktunya terserahku ngaturkir dosok ya guys pokoknya terserah mereka mintanya satu bulan di romantan bangunnya podok aku akan tutup kiai sewa saat bulan romantan bisa akhirnya saya minta seminggu saja uniknya paslah saya di korea tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja di lala saya pas menerangkan ayat ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum mandulla idha tathetum wahai orang-orang yang beriman jaga diri kamu secara baik-baik setelah kamu menjaga kebaikan kamu setelah kamu menjaga iman kamu setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu la yadurukum mandulla idha tathetum orang sekililing kamu sesat gak masalah kamu hidup di Jakarta gak masalah di Hongkong gak masalah di Thailand gak masalah yang penting yang masalah yang masalah yang masalah itu mereka terinspirasi itu satu-satunya ayat yang menjadi kita nyaman hidup di Korea ustad-ustad disana merasa nyaman gak apa-apa kita dikepung orang ateis dikepung orang macem-macem la yadurukum mandulla idha tathetum akhirnya dikenang nasihat saya itu dikenang akhirnya mereka sepakat nundang saya semua guru-guru ya sudah Korea itu bumi ateis bumi disini itu nangis semua karena lama gak dipakai sujud padahal lakalham bumil usamawati wamil ul arti bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi nanti kalau orang Korea gak ada orang Indonesia bumi yang harus ngelodang jadi di dalam malikat keduur ini kok lodang karena gak ada yang sujud tapi baru kayak dikepung TKI 49 ribu dan itu separoh lebih sholat sholatnya keren pisan kadang karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini apa tak belikan patung juga karena pernah ada orang TKI sholat itu diincengi soro mereka aneh ada sembahyang kok tanpa patung karena tahunya mereka ya namanya sembahyang pakai patung jadi betapa mereka gak kenal sekali sama Islam dan itu pertama kenal barokannya orang-orang Indonesia 49 ribu nah sekarang udah bikin mejit udah apa terus ada yang ngontrak mejit jadi mejit itu unik kadang lantai satu gereja lantai dua bar lantai tiga mejit jadi saya pernah ngaji itu mau ke mejit ngelewati gereja dulu jadi mejit gambarnya salib karena yang di bawah itu gereja lewat situ lantai dua bar bar itu lantai tiga mejit kadang balikannya mejit dulu bar jadi ya menguji iman betul teman saya ada yang cerita saya pernah mau ke mejit lantai dua bar sudah masuk setengah ke mejit tapi tadi makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah s.a.w. itu dikawal Quran ilah ya umil jadi yang dikawal Quran bukan orang kudus saja bukan orang yang daerahnya mayoritas muslim saja termasuk orang yang di Korea di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurukum mandullah idah tadi saya punya dokumennya orang-orang Rusia ketika Uni Soviet itu mengkoptasi seratus tahun itu orang-orang Islam turunan Uzbek turunan Syria turunan Arab itu kalau ngajarkan tauke itu di basement di bawah tanah karena mereka dipaksa menjadi komo komunis tapi Allah itu maha kuat Allah Allah itu yang kuat tidak terkalahkan mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah di bawah tanah untuk ngajarkan tauke dan doa mereka didengar Allah akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemak murah tapi sekali menjadi negara persemak murah langsung menjadi negara Islam yaitu ceknya Uzbek Tajikistan laukanuhina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam tapi karena mereka ketika dikoptasi Uni Soviet tetap belajar Islam sehingga pertama merdeka langsung negara Islam andaikan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa bisa mendirikan negara Islam tapi mereka ketika dikoptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi jadi orang sekililing kamu sesat tidak masalah asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat tercerahkan 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 selamat menikmati